Intro R.M. ungkap bagaimana dia memilih artis untuk berkolaborasi BTS mengumumkan niat mereka untuk mengalihkan fokus dari promosi grup ke individu Juni lalu setelah merilis album antologi mereka proof merayakan ulang tahun ke-9 grup ini fokus pada aktivitas masing-masing memberikan kebebasan kepada para anggota untuk mendedikasikan dini mereka pada minat dan pengejaran kreatif mereka saat mereka bersiap untuk menyelesaikan wajib militer mereka dengan niat untuk kembali bersama sebagai grup penuh pada 2025 sejauh ini promosi individu mereka telah membuat para army terpesona dengan banyak anggota berkolaborasi dengan idola musik mereka menjadi data merek mewah global dan membuat sejarah dengan rilisan individu mereka ini merupakan babak baru yang menarik dan bermanfaat bagi grup dan penggemar pada Desember 2022 leader BTS R.M. merilis album solo debutnya Indigo dengan daftar kolaborator berbakat bertabur bintang dia juga baru-baru ini tampil di track terpisah dengan Balming Tiger anggota Seseonon Soyun dan penyanyi penulis lagu KOL setiap kolaborasi menghidupkan suara baru dan memperkenalkan artis yang terlibat kepada penggemar baru R.M. menjadi sampul Vogue Korea edisi Juni 2023 di mana dia membuka tentang bagaimana dia memutuskan dengan siapa dia akan berkolaborasi dan bagaimana proses pengambilan keputusan itu berubah seiring waktu R.M. mengungkapkan bahwa dia awalnya punya pedoman tentang dengan siapa dia ingin bekerja di masa lalu tapi itu baru-baru ini diubah aku pikir aku punya standar di masa lalu tentang dengan siapa aku ingin bekerja tapi aku tidak begitu yakin lagi, kata R.M. meskipun dia tidak menetapkan standar sekarang dia menyadari bahwa dia tertarik pada orang-orang yang percaya diri aku jenderung tertarik pada orang yang percaya diri dan berjuang untuk sesuatu yang lebih besar pada saat yang sama pada orang yang tidak hanya punya keinginan tapi juga kemampuan dan bakat untuk melupakan jalan mereka sendiri seniman dengan kepribadian percaya diri yang dia gambarkan menginspirasi dia untuk menemukan ceritanya sendiri mungkin melalui orang-orang seperti itu aku mencoba menemukan ceritaku sendiri apakah mereka punya nama yang mapan atau tidak, kata R.M. yang kedua, Suga bercanda tentang nepotisme hype di acara radionya anggota BTS Suga telah membawa acara radio mingguan sendiri di Apple Music dan episode kelima dan terakhir dirilis 16 Mei seperti episode terakhir, kali ini juga Suga punya fitur tamu khusus di acara itu dan itu tidak lain adalah Lee Byung-en alias Bankster, direktur penampil BTS Lee telah bekerja sama dengan BTS selama bertahun-tahun sekarang di acara itu, dia mengungkapkan bahwa dia mulai bekerja untuk BTS dengan Fake Love dan sejak itu telah menjadi bagian dari beberapa koreografi paling ikonik mereka termasuk By With Love, penampilan Grammy Butter, dan baru-baru ini Ryan BTS, Like Crazy Jimin, dan Higin Suga Lee juga terlibat dengan turun solo Suga saat ini dan telah melakukan perjalanan bersamanya ke semua perhentian Selama percakapan, Lee dan Suga mengenang beberapa penampilan lama mereka dan bagaimana saat itu bekerja keras untuk mereka Saat itulah Suga secara mengejutkan mengungkapkan bagaimana Lee terhubung dengan anggota BTS bahkan sebelum BTS ada Ternyata Lee Byung-en adalah anggota Neuron, kerutari yang berbasis di Guangzhou yang juga menjadi bagian J-Hope Selama Hari alias Mile Hoya Dia adalah salah satu koreografer dalam musikal Jan Hyang di mana anggota BTS tersebut berparan sebagai aktor cilik Lima uji pengalamannya saat itu karena telah membimbingnya ke tempat dia berada sekarang Meskipun detail khusus ini telah menjadi omongan yang menarik bagi ARMY Suga dengan humor keringnya yang khas mencapai kesimpulan yang sama sekali berbeda dan mengatakan bergabungnya dia dengan hype secara teknis adalah nepotisme Lee tertawa dan berkata tidak, tapi Suga tidak menang mundur ARMY mau tidak mau menikmati humor dari situasi itu dan mulai membuat lelucon tentang siapa lagi yang bisa disebut Suga sebagai produk nepotisme dari hype dan tidak terbatas pada AJV Yom Tan Fans juga menyadari bahwa Suga bisa bercanda seperti ini dengan Lee karena persahabatan mereka yang dekat Sementara itu penyanyi Halsey dengan saya menyebut Suga sebagai kembarannya tapi dia ingin mengatakan sesuatu tentang itu Suga, BTS, dan penyanyi Amerika Halsey adalah definisi dari tujuan persahabatan Semuanya dimulai di Billboard Music Award 2017 Halsey bertemu BTS dan mereka dengan cepat menjadi teman Beberapa tahun kemudian, salah satu kolaborasi terbaik yang menang lahir dari persahabatan ini Halsey tampil di lagu hit BTS by Whitlove pada tahun 2019 Penyanyi itu bahkan bergabung dengan mereka untuk beberapa penampilan live selain DMV juga Halsey juga sering menunjukkan dukungan untuk BTS Dia menghadiri konser seperti konser BTS Permission to Dance on Stage in LA Meneriakannya dalam memencara dan menyemangati mereka di acara penghargaan Halsey juga berbicara tentang Yonggi di acara radionya Aku tahu kalian melihat trailer Dog the Day rilis Dan klip kecilku dan Suga di sana yang sangat menyenangkan Itu dari Natal, aku sangat bersemangat untuk dia dan musik barunya Dan aku menggemar berat dan jelas teman pertama Kata Halsey Suga sangat dekat dengan Halsey Karena mereka sebelumnya pernah berkolaborasi untuk Suga's Interlude Sepertinya baru tahun lalu dia mengindulkan paket perawatan kepadanya untuk hari jadi Baru-baru ini dia akhirnya menampilkan secara langsung di Los Angeles Untuk konser solo Suga Suga Agus Didi Day Tour in Amerika Serikat Penampilan Halsey menjadi kejutan yang menyenangkan bagi para army Sekarang Halsey telah membagikan postingan yang merefleksikan momen ikonik tersebut Halsey membagikan beberapa foto dirinya dengan Suga di konser Dia memujinya menghargai persahabatan mereka dan berterima kasih pada army Halsey juga mengungkapkan bahwa dia menyebut Suga sebagai kembaran Alasannya termasuk kesamaan minat, senyum, dan potongan rambut sesekali Dia juga berbicara tentang hubungan mereka di siaran langsung dan wawancara sebelumnya Halsey mengatakan Mereka benar-benar mewakili bagian jiwaku yang berbeda dan bagian kepribadianku yang berbeda Yonggi benar-benar mawas diri dan benar-benar punya perspektif yang cerdas Dimana kita berada dan apa yang kita lakukan Kata Halsey Sebelumnya Halsey menyebut Suga sebagai kembaran dalam postingan ulang tahun manis untuknya Itu termasuk foto dirinya termasuknya menggendong bayi Halsey Terlepas dari julukan yang penuh kasih sayang Suga ingin mengatakan sesuatu tentang itu Dia tidak sepenuhnya setuju Suga membalas postingan baru itu tak lama setelah Halsey mengunggannya ke Instagram Dia membalas bahwa dia sebenarnya lebih tua Tanggapan Halsey sangat lucu Mereka pada dasarnya memanggilnya kakek yang army kenal dengannya Yang ketiga, bakat penulis lagu Congkuk Bersinar Lagu Kebangsaan Piala Dunia Dreamers Menandai hit terbaru sebagai komposer dan penulis lirik diakui oleh Komca Congkuk terus mengesankan para penggemar dan profesional industri musik Dengan kemampuan menulis lagunya yang luar biasa Kemenangan terbarunya datang dalam bentuk hate piala dunia berjudul Dreamers Yang dikreditkan ke Congkuk sebagai komposer dan penulis lirik dari lagu itu Menambahkan keunggulan lain pada topinya sebagai musisi serbabisa Dreamers telah merebut hati para penggemar di seluruh dunia Dengan pesannya yang membangkitkan semangat dan memberdayakan Lagu Kebangsaan ini merayakan semangat persatuan, impian, dan ketekunan Dengan sempurna merangkum esensi turnamen piala dunia Asosiasi Hak Cipta Musik Korea Komca telah secara resmi mengkreditkan Congkuk sebagai komposer dan penulis lirik Dreamers Pengakuan dari organisasi yang dihormati ini semakin memperkuat statusnya sebagai kekuatan yang tangguh di industri musik Ini juga menyoroti komitmennya untuk mengasah keahliannya dan mendorong batasan kreatif Pertumbuhan terus menerus Congkuk sebagai penulis lagu mencerminkan dedikasinya pada seni dan kesediaannya untuk mengeksplorasi jera musik yang beragam Karena total kredit penulisan lagunya di Komca berjumlah 22 Kemampuannya untuk menyampaikan emosi melalui lirik dan komposisinya bergema dalam dengan pendengar Membangun soliditas hubungan antara dia dan pendengarnya Dengan setiap rilisan baru, Congkuk memamerkan kehebatannya dalam menulis lagu Membuktikan bahwa dia adalah seorang penampilan luar biasa dan kreator berbakat di belakang layar Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih